suara mendesing seniman bela diri care frisek mengepakkan sayapnya dan tiba di dekat linsuan dalam sekejap telapak angin kencang seniman bela diri care frisek melambaikan tangannya tiba-tiba, aliran udara di langit berputar dan membentuk dua telapak tangan yang menakutkan, menghalangi jalan linsuan bagus sekali seniman bela diri tanah suci cahaya goyah sangat gembira selama mereka bisa menghentikan linsuan, mereka akan bisa menangkapnya dengan kekuatan dan kemampuan mereka dengan jalannya terhalang, linsuan tidak terus terbang sebaliknya, dia berhenti di kehampaan dia berbalik dan melihat ke belakang dengan dingin ada enam orang yang tersisa meskipun itu sedikit rumit, dia dan naga merah sudah cukup untuk menghadapinya dia melambaikan lengan bajunya dan naga merah itu terbang keluar janji-janji monyet putih kecil pun mengajukan diri untuk bertarung pada saat ini, para ahli bela diri dari tanah suci cahaya goyah telah tiba mereka menatap linsuan dengan dingin nak, kembalilah bersama kami dengan patuh, atau kamu akan mati orang licik seperti itu pasti sangat mencurigakan tunjukkan wajah aslimu secepatnya, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar hentikan omong kosong itu, linsuan mendengus dingin, tubuhnya berayun dan muncul di depan seorang seniman bela diri dalam sekejap lalu, dia melontarkan pukulan tinju penghancur naga hitam energi kekerasan menyembur keluar dan membuat murid kultus penyembah bulan terbang dengan sebuah pukulan apa, dia sangat cepat melihat ini, murid semua orang menyusut mereka bahkan tidak menangkap jejak linsuan sekarang hal ini menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka wajah murid tanah suci cahaya goyah menjadi jelek ketika dia melihat ini Gail Boots, kamu linsuan meskipun linsuan telah mengubah penampilannya, dia tidak dapat memastikannya namun, dia tahu tentang sepasang sepatu bot hijau di kaki linsuan itu adalah harta karun seorang murid dari tanah suci cahaya goyah namun, itu ada di tangan linsuan itu pasti linsuan kamu benar, saya linsuan linsuan mengirim lawannya terbang dengan pukulan linsuan berkata dengan acuh tak acuh apa, kamu benar-benar pencuri itu mendengar ini, orang-orang itu terkejut mereka tidak menyangka bahwa orang yang mencurigakan ini memang linsuan yang mereka lacak haha, nak, ada jalan menuju surga, tapi anda tidak mau mengambilnya tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu menerobos masuk hari ini adalah hari kematianmu seorang murid dari sekte siau yau tertawa terbahak-bahak adapun para murid dari 10 ribu guntur sekte dan pemujaan bulan, ekspresi mereka ganas kamu berani memprovokasi kami, berlutut dan terima kematianmu murid dari tanah suci cahaya yang goyah mendengus dengan dingin nak, ceritakan rahasiamu dan beritahu aku di mana Hongyu berada dan aku akan membiarkanmu hidup hanya dengan sedikit dari kalian, kalian tidak akan bisa membuatku tetap tinggal linsuan dengan dingin mendengus, dan kemudian menggunakan domain roh pedang naga lagi di sisi lain, naga merah juga mengeluarkan domain merah yang menutupi bagian depan wu, wu, wu mata monyet kecil seputih salju itu berkedip-kedip, siap menyerang kapan saja kamu mendekati kematian murid dari tanah suci cahaya yang goyah berteriak dengan marah dia menemukan bahwa linsuan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya yang membuatnya semakin marah adalah linsuan tidak ingin melawannya sendirian selain menjebaknya, ada murid lain dari sekte siau yau linsuan ingin melawan dua orang sendirian dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya oleh karena itu, dia meraum dan menyerang dengan telapak tangannya telapak tangan cahaya suci telapak tangan yang sangat besar, disertai dengan cahaya yang mengejutkan dengan keras menghantam linsuan dengan kekuatan yang menakutkan sepertinya dia ingin menghancurkan domain linsuan telapak cahaya suci yang besar menutupi langit dan bertabrakan dengan domain roh pedang naga aura menakutkan menyapu ribuan gelombang, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat membunuh linsuan dengan dingin mendengus di domain roh pedang naga, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berguling dan membentuk pedang cahaya suci yang besar itu langsung bertabrakan dengan holy light palm engah telapak cahaya suci dibelah oleh pedang bagaimana ini mungkin? murid dari tanah suci yao guang tampak pucat pada saat yang sama, murid dari sekte siao yao menyerang faktanya, ketika linsuan bertarung dengan murid tanah suci yao guang seniman bela diri tersebut telah mengambil tindakan sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya dan mengepakkannya dengan lembut kecepatannya sangat cepat dalam sekejap, dia berada di belakang linsuan dia mengangkat lengannya dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya membentuk pedang angin yang besar dia menusuk punggung linsuan engah, pedang itu menembus dapatkan dia seniman bela diri dari sekte siao yao sangat gembira namun, di saat berikutnya, pupil matanya menyusut dia menyadari bahwa sosok yang ditembus perlahan-lahan memudar dan kemudian menghilang seperti angin bayangan setelahnya dia terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia hanya menembus bayangan setelahnya oh tidak sesaat kemudian, jantungnya berdebar kencang dan dia dengan cepat menghindar namun, dia masih terlalu lambat tinju hitam yang sangat keras mendarat tepat di tubuhnya aura penghancur yang kejam melukai para seniman bela diri dari sekte siao yao sialan, sampah melihat ini, murid dari tanah suci yao guang tampak pucat dia tidak menyangka seniman bela diri dari sekte siao yao menjadi sampah hanya dalam satu gerakan, dia terluka parah sampah, Lin Suan mendengus jangan meremehkannya karena kamu akan segera menjadi seperti dia nak, kamu mendekati kematian murid dari tanah suci yao guang sangat marah dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya sesaat kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya terang cahaya keemasan yang menyilaukan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti buddha ilahi kemudian, murid itu melambaikan tangannya dan mengayunkan telapak tangan emas yang menakutkan telapak tangannya sangat besar dan membawa lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan dapat dikatakan bahwa bahkan Raja Bintang Enam pun tidak akan berani melawannya selain itu, telapak tangan ini menutupi langit dan menutupi bumi dan semuanya ditujukan ke Lin Suan naga mengamuk merobek langit Lin Suan berteriak dan meninju cetakan tinju yang menakutkan itu mengembun menjadi naga hitam cakar naga itu melambai dan merobek seluruh kekosongan retakan besar muncul dan menyebar kekejauhan merobek semua pohon palam emas di langit menjadi berkeping-keping nak, pergilah ke neraka murid dari tanah suci Yao Guang meraung dia tidak menyangka pihak lain akan begitu sulit untuk dihadapi jadi pada saat berikutnya, dia menjentikan jarinya dan tombak emas muncul di tangannya tombak emas itu luar biasa begitu muncul, kekosongan di sekitarnya runtuh tidak hanya itu, cahaya kemasan mengalir dan mengelilinginya dengan perasaan tajam yang luar biasa bahkan ada api emas menari-nari di atasnya harta karun tingkat bumi, tombak api emas ledakan tombak itu menembus dan cahaya kemasan bermekaran di langit cahaya tombak emas besar turun dari langit itu sangat tajam dan menyerang Lin Suan berdengung Lin Suan mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pedang iblis 9 kegelapan dari alam pedang naga kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan cahaya pedang hitam mengelilinginya dan membawa aura tajam saat dia melambai, cahaya pedang menyala dan melesat ke langit dikombinasikan dengan kekuatan alam pedang naga, pedang itu menebas ke depan 1702 tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang mengerikan cahaya tombak emas yang memenuhi langit terpaksa mundur engah tidak hanya itu, prajurit dari Tanah Suci Yau Guang terkena pancaran cahaya pedang dan terlempar hingga muntah darah bagaimana ini bisa terjadi wajahnya sangat jelek dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya kekuatan tempur lawannya terlalu kuat itu membuatnya merasa putus asa berdengung Lin Suan mengambil langkah maju dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus pedang iblis 9 kegelapan di tangannya dipadukan dengan kekuatan alam pedang naga aura menakutkan itu sangat kuat cahaya pedang hitam yang panjangnya hampir seribu kaki menebas ke depan dengan cepat itu menutupi langit dan bumi dan membelah kehampaan tidak prajurit dari Tanah Suci Yau Guang meraum dengan ganas saat tubuhnya langsung ditelan oleh cahaya pedang hitam bukan hanya dia, tapi para prajurit lain yang bertarung dengan naga merah juga terkejut saat melihat cahaya pedang dan terus mundur mengerikan, itu terlalu menakutkan aura yang dipancarkan oleh pancaran pedang saja sudah cukup untuk membuat mereka bergidik ketakutan bisa dibayangkan betapa menakutkannya menghadapi pancaran pedang secara langsung untuk sesaat, semua orang memandang ke depan dengan takjub mereka ingin tahu apa yang terjadi pada para pejuang dari Tanah Suci Yau Guang ketika pancaran pedang hitam menghilang, semua orang tersentak dan mata mereka dipenuhi ketakutan para prajurit dari Tanah Suci Yau Guang dibunuh dan terbelah dua adegan itu sungguh sulit dipercaya sebelumnya, mereka hanya mendengar rumor tentang kekuatan pertempuran Lin Suan yang menantang surga dia mampu membunuh empat prajurit dari Tanah Suci Yau Guang mereka bahkan mengira dia telah menggunakan cara tercela untuk membunuh keempat muridnya tapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa sebagian besar rumor itu benar kekuatan tempurnya luar biasa dan kemungkinan besar dia telah membunuh keempat muridnya memikirkan hal ini, kulit kepala mereka kesemutan dan bahkan merasa ingin melarikan diri wah, kamu menyelesaikannya begitu cepat di sampingnya, naga ilahi merah tua tertawa kemudian, dia melihat ketiga prajurit yang tersisa dan berkata aku ingin bermain denganmu, tapi sekarang sepertinya aku harus mengakhirinya lebih awal kau mendekati kematian beraninya seekor ular berbicara begitu sombong lihat aku membunuhmu mereka bertiga meraung marah jika Lin Suan menghentikan mereka, mungkin mereka akan takut namun kini, seekor ular berkaki empat justru berani meremehkan mereka hal ini membuat mereka gila oleh karena itu, di saat berikutnya mereka bertiga meraung dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang naga merah di sisi lain, seluruh tubuh naga merah bersinar dengan cahaya merah tubuhnya yang panjangnya satu meter tiba-tiba membesar ada bekas darah naga misterius yang mengalir di sana aura yang kuat menyebar ke segala arah raungan naga bergema di seluruh dunia apa, perlombaan naga? melihat ini, tiga seniman bela diri yang tersisa merasa kulit kepala mereka mati rasa mereka tidak menyangka bahwa ular berkaki empat di depan mereka sebenarnya adalah seekor naga ini membuat jantung mereka berdebar semakin kencang ras naga adalah makhluk yang sangat misterius dan legendaris saat ini, dia benar-benar muncul di depan mereka memikirkan hal ini, mereka segera berbalik dan lari kamu ingin lari, tetap di sini selama benhuang naga merah mencibir dan mengayunkan cakarnya tinju naga tiran itu menyerang sembilan kali berturut-turut dan sembilan cakar naga merah yang sangat besar muncul di kehampaan saat ia melambaikan cakarnya kekosongan itu runtuh dan menyelimuti ketiga seniman bela diri itu sepenuhnya dalam sekejap ketiga murid sekte besar langsung ditampar ke dalam kabut berdarah adegan ini terlalu mengejutkan pada saat ini, kekuatan naga merah juga terungkap di masa lalu, dia telah kehilangan esensi naganya dan tingkat budidayanya telah menurun drastis sehingga itu hanya dapat tercermin dalam prasasti formasi sekarang, saat basis budidayanya perlahan pulih kecakapan bertarungnya secara bertahap menjadi lebih menakutkan dengan tubuh ras naga dan banyaknya teknik rahasia di tangannya dia begitu kuat hingga membuat orang gemetar ketakutan dalam sekejap, semua seniman bela diri yang mengejar Lin Suan terbunuh namun, salah satu dari mereka masih hidup, dan itu adalah pria parubaya dari keluarga Pel namun, dia juga merasa tidak enak badan saat ini, dia sedang dipermainkan oleh monyet putih kecil asal usul monyet putih kecil itu sangat misterius meskipun tidak banyak berkultivasi, kekuatannya meningkat seiring dengan Lin Suan dan yang lainnya secara khusus, kecepatannya bahkan tidak lebih lambat dari Lin Suan ketika dia menggunakan demi dewa dan semi iblis selain cakar kecilnya yang berbulu, tamparan darinya bahkan bisa membuat master raja rilempusing oleh karena itu, meskipun pria parubaya dari keluarga Mob adalah seorang guru spiritual pencari dia dapat mengendalikan spirit meridian namun, saat ini, di tangan monyet putih kecil itu, dia sangat marah hingga muntah darah ini sudah berakhir, Lin Suan mendengus dingin, dengan lambayan tangannya alam pedang naga segera menyelimuti pria parubaya dari keluarga Tuoba bang, 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 pedang ki menyapu langit dan langsung membunuh pria parubaya dari keluarga Tuoba selanjutnya mereka bertiga mulai mengumpulkan rampasan perang mereka mengambil semua yang bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan beberapa kristal sup ilahi, pil, dan ramuan spiritual tingkat tertinggi dikonsumsi langsung ada pun senjata dan cara budidaya yang tidak bisa digunakan dibuang terlebih dahulu untuk dilelang nanti kemudian, Lin Suan dan dua lainnya melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan namun, tidak lama kemudian, Lin Suan mengerutkan kening saat berikutnya, dia berhenti, melihat sekeliling, dan berteriak dengan dingin siapa ini, keluar suaranya seperti gemuruh guntur, menyebabkan kehampaan bergetar ekspresi naga merah juga serius karena dia juga merasa sepertinya ada seseorang di dekatnya yang memata-matai mereka perasaan ini sangat tidak nyaman he he, anak baik, kamu memang waspada, kamu benar-benar mengetahui keberadaan kami tawa dingin terdengar, kemudian, kekosongan itu bergetar, dan dua sosok muncul yang menemani mereka adalah aura menakutkan dan niat membunuh yang dingin melihat pihak lain, Lin Suan mengerutkan kening aura pihak lain terlalu kuat, jauh melebihi aura para murid tanah suci cahaya goyah tak perlu dikatakan lagi, keduanya pastilah senior yang merepotkan naga merah juga memperingatkan, nak, berhati-hatilah keduanya benar-benar raja bintang enam mereka sangat kuat di depan mereka, ada dua sosok, satu gemuk dan satu kurus mereka terlihat sangat aneh aura mereka sedalam laut dan sangat menakutkan penatua gemuk itu menyipitkan matanya dan menatap Lin Suan dia mencibir dan bertanya, kamu adalah Lin Suan yang ingin ditangkap oleh tanah suci cahaya bimbang pantas saja tanah suci cahaya bimbang rela membayar mahal untuk membunuhmu kamu mampu membunuh para murid dari tanah suci cahaya yang goyah dengan begitu mudah harus kuakui, kekuatanmu sungguh mengejutkan mendengar ini, Lin Suan dan naga merah bahkan lebih terkejut pihak lain telah mengamati mereka sejak awal pertempuran ini membuat mereka merinding karena mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran pihak lain saya, Lin Suan mendengus dan tidak menyembunyikannya lagi tulangnya berubah dan kembali normal itu memang kamu melihat ini, tetua kurus itu mencibir nak, kembalilah bersama kami dengan patuh 1703 kami tidak perlu membunuhmu kami hanya perlu menyerahkanmu ke tanah suci yaoguang namun, jika kamu berani melawan aku pasti akan mematahkan semua tulang di tubuhmu tidak hanya itu aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup kamu akan berharap kamu mati pria tua kurus itu menyeringai bagaimanapun, persyaratan tanah suci yaoguang adalah dia masih bernapas kalian berdua pasti banyak bicara Lin Suan mendengus katakan padaku namamu aku tidak membunuh sampah kamu mendekati kematian kakek, kami adalah duo hantu barat laut menyerahlah dengan patuh itulah cara terbaik bagimu untuk hidup apa-apaan, tidak pernah mendengar hal tersebut Lin Suan mendengus saat cahaya terang keluar dari matanya jika kamu ingin menangkapku mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya bersamaan dengan kata-katanya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menerangi seluruh langit tidak hanya itu wilayah pedang naga di sekitarnya berfluktuasi saat ribuan cahaya pedang menembus langit nak, kamu berani bertarung dengan duo hantu barat laut sepertinya kamu benar-benar idiot pria tua gemuk itu mencibir sambil melangkah maju aura di tubuhnya kembali meletus lalu, dia mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba, udara dingin tak berujung muncul seolah-olah itu adalah dunia es dan salju, menyebabkan orang gemetar palem es hitam dengan lambayan telapak tangannya langit dipenuhi es yang berkedip dan seluruh ruangan langsung membeku kekuatan besar es melesat ke arah Lin Suan dengan kecepatan tinggi di belakangnya, lelaki tua kurus itu mencibir dan tidak bergerak karena dia yakin salah satu dari mereka bisa menundukkan pihak lainnya naga merah juga tidak bergerak dia menyaksikan medan perang dengan gugup dan selalu waspada terhadap lelaki tua kurus itu huff Lin Suan mendengus sambil melambaikan telapak tangannya wilayah pedang naga di sekelilingnya bergetar saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan cepat itu sangat tajam saat menebas ke depan KKK tiba-tiba, es di langit terpotong tanpa ampun, menciptakan ruang hampa namun, pihak lain memang kuat meski udara dingin terpecah, tetap saja menakutkan itu terhubung satu sama lain dan membentuk dunia es dan salju tampaknya membekukan semua pedang ki tidak hanya itu, seluruh ruangan juga dipenuhi embun beku biru dalam sekejap kemudian, mereka berubah menjadi es besar dan menusuk ke arah Lin Suan dalam sekejap, kekosongan itu tertembus bisa dibayangkan betapa tajamnya duri es itu ternyata tanpa disadari, lelaki tua gendut itu juga telah mengeluarkan frost domain miliknya sendiri potongan es yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, dan seluruh ruang berubah menjadi dunia es dan salju nak, ini sudah berakhir terjebak oleh frost domain saya, anda tidak dapat melarikan diri sama sekali senyuman dingin muncul di wajah lelaki tua gemuk itu frost domain miliknya sangat menakutkan jika seniman bela diri dengan level yang sama masuk mereka tidak akan bisa melarikan diri, apalagi bocah nakal namun di saat berikutnya, senyuman di wajahnya membeku pupil matanya mengecil, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak cahaya pedang aneh langsung muncul di depan lelaki tua gemuk itu apa yang sedang terjadi? ekspresi lelaki tua gendut itu berubah drastis karena dia tidak menyadari bagaimana pedang ki muncul sebelumnya namun, aura ganas yang dibawanya membuatnya gemetar ini terlalu mengejutkan baginya kita harus tahu bahwa frost domain miliknya tidak hanya memiliki serangan tajam seperti es udara dingin bahkan bisa memperlambat kecepatan seorang seniman bela diri jika budidaya seseorang lemah, bahkan darah di tubuhnya akan membeku di domain frost ini belum lagi memancarkan cahaya pedang yang menakutkan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia namun, lelaki tua gemuk itu juga mengesankan bahkan jika cahaya pedang yang menakutkan muncul di depannya, dia masih bereaksi dengan cepat sosoknya mundur dengan cepat, dan di saat yang sama, telapak tangannya terus melambai tiba-tiba, udara dingin di sekitarnya membentuk pegunungan es, menghalangi di depannya bang 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 dia masih meremehkan cahaya pedang linsuan setelah menembus lima gunung es berturut-turut, cahaya pedang yang menakutkan menebas lelaki tua gemuk itu sekali lagi berengsek orang tua gemuk itu meraung, membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai es biru, menghalangi di depannya bang cahaya pedang yang ganas bertabrakan dengannya, menimbulkan ribuan gelombang namun, perisai es biru itu sangat keras dan akhirnya menghalangi cahaya pedang namun, lelaki tua gemuk itu terus mundur sial, ini tidak mungkin bagaimana dia bisa sekuat itu orang tua gemuk itu merasa ngeri di wilayah rajanya, dia adalah penguasa namun, lawannya tampaknya lebih menakutkan darinya sial, aku tidak percaya oman es tiba-tiba, kepingan salju beterbangan di langit, dan udara dingin melonjak, membentuk badai yang menyapu linsuan ini bukanlah badai biasa, tapi badai yang dikombinasikan dengan kekuatan frost domain raja bintang enam biasa akan berubah menjadi patung es oleh angin dingin ini huh, teknik pedang enam dewa dengan mendengus dingin, dua sosok muncul di belakang linsuan mereka membawa kekuatan seluruh domain dan menyerangnya dengan cepat ini adalah dua bayangan pedang di bawah pengaruh domain pedang naga, mereka sangat tajam kepulan 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 dalam sekejap, udara dingin yang memenuhi langit terbelah sepenuhnya tidak hanya itu, linsuan memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya dan bergabung dengan dua bayangan pedang kemudian, dia menebas pedang ki yang mengejutkan pedang ki ini berubah menjadi naga besar mengaum dan bergegas, dan langsung bertabrakan dengan frost domain ledakan retakan langsung muncul di frost domain biru dan meledak dengan ledakan keras engah adapun lelaki tua gemuk itu, dia juga dikirim terbang, wajahnya sangat pucat memuntahkan seteguk darah, lelaki tua gemuk itu tampak sangat ketakutan berengsek, bagaimana ini mungkin dia hanya raja bintang tiga bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat dia terlalu kaget kita harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang relatif kuat di antara para raja bintang enam penggarap dengan level yang sama bahkan tidak dapat bertahan sepuluh gerakan di tangannya namun, raja bintang tiga kini dengan mudah menghancurkan wilayah rajanya dia tidak bisa mempercayainya namun, lin suan mendengus dan menyerang lagi dengan pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya dia tidak peduli siapa pihak lainnya karena dia berani mengincarnya, dia harus membayar harganya pedang iblis sembilan kegelapan bergerak dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke depan seperti air pasang peng 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 orang tua gemuk itu mengangkat perisai es biru dan terus memblokir serangan itu setiap serangan membuatnya memuntahkan darah untungnya, perisai es biru ini adalah harta karun tingkat bumi, jadi tidak pecah kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh oleh pedangki sejak lama meski begitu, dia masih terluka parah dan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi duo hantu barat laut hanya biasa-biasa saja karena kamu berani membunuhku, kamu harus membayar harganya Gail Bootslin suan tiba-tiba meledak dengan cahaya suara mendesing sesaat kemudian, kecepatannya langsung meningkat hampir pada saat yang sama, empat pedangki berbentuk bulan sabit menebas pria tua gemuk itu kecepatan ini terlalu cepat, tidak peduli seberapa kuat lelaki tua gemuk itu dia tidak bisa menghalanginya sama sekali saat lelaki tua gendut itu hendak dibunuh oleh pedang tajam ki ini rawungan marah datang dari belakang 1704 ternyata lelaki tua kurus yang selama ini menyaksikan pertempuran itu mau tidak mau harus bergerak sebelumnya, dia menyaksikan pertarungan itu dengan mencibir karena dia mengira lelaki tua gemuk itu sendiri bisa dengan mudah menghadapi pihak lain namun, dia tidak menyangka perubahan dalam pertempuran itu melebihi ekspektasinya pihak lain terlalu kuat, rekannya, lelaki tua gemuk hampir dipukuli hingga dia tidak bisa melawan dia bahkan akan dibunuh oleh karena itu, dia tidak peduli dan dengan tegas mengambil tindakan sebuah tangan besar terulur dan langsung menyelamatkan lelaki tua gemuk itu saat berikutnya, keduanya berdiri berdampingan dan menatap linsuan dengan ekspresi tidak ramah nak, apakah kamu ingin aku bergerak? naga merah bertanya tidak apa-apa, aku akan bermain dengan mereka biarkan aku melihat apa hebatnya hantu kembar barat laut beraninya kamu mempunyai rencana padaku mendengar ini, wajah duo hantu barat laut menjadi gelap beraninya pihak lain begitu sombong dan menantang mereka berdua sendirian hal ini membuat mereka sangat marah tapi kemudian, keduanya mencipir yah, karena pihak lain sombong, sudah sewajarnya mereka mengambil tindakan memikirkan hal ini, mereka meraum dengan marah dan dengan cepat menyerang ke depan berdengung, berdengung dalam sekejap, kedua domain raja tumpang tindih dan menyelimuti linsuan salah satunya adalah domain es milik lelaki tua gemuk itu yang lainnya adalah domain laut hitam milik orang tua itu keduanya bersama-sama sangat menakutkan nak, kamu terlalu sombong kamu tidak tahu betapa kuatnya duo hantu barat laut wajah lelaki tua gemuk itu tampak garang dalam pertarungan satu lawan satu, kami mungkin tidak terlalu kuat tapi bersama-sama, kita bisa meletus dengan kekuatan beberapa kali lipat hari ini adalah hari kematianmu linsuan mendengus beraninya pecundang sepertimu bicara begitu besar datang dan mati saat dia berbicara, dia melambaikan pedang iblis 9 kegelapan di tangannya menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berbaris dan menebas ke depan di saat yang sama, lelaki tua gemuk itu sangat marah dia mengaktifkan ais domainnya dan maju lagi meskipun domain esnya telah rusak parah pada saat ini, ketika dia dan lelaki tua kurus itu bergabung kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya di langit, tujuh pilar cahaya es dengan cepat muncul memancarkan aura dingin seperti tombak para dewa dan iblis pada saat berikutnya, mereka bertabrakan dengan pedang ki linsuan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar namun, kali ini, yang aneh adalah Froston tidak patah sebaliknya, mereka langsung berubah menjadi air laut itu sangat lembut, dan dengan cepat menyelimuti pedang ki terus-menerus menghabiskan energi pedang ki segera, pedang ki meredup, dan kekuatannya berkurang drastis melihat adegan ini, linsuan sedikit mengernyit aliansi duo hantu barat laut memang sangat aneh pada saat itu, lelaki tua kurus itu mencibir bocah, berhentilah meronta dengan kita berdua bekerja sama, kita bisa beralih antara es dan air kamu tidak bisa berbuat apa-apa peralihan antara es dan air, kombinasi kekerasan dan kelembutan ini memang merupakan jurus pamungkas yang sangat sulit dipatahkan alasan mengapa mereka berdua yakin bisa menangkap linsuan adalah karena domain mereka bisa saling melengkapi benar saja, air laut yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari wilayah lelaki tua kurus itu dan langsung mengelilingi linsuan haf, linsuan mendengus dingin pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, langsung membelah air laut irisan air laut melonjak dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergulung di udara kemudian, mereka langsung berubah menjadi froston yang tak terhitung jumlahnya seperti senjata tersembunyi mereka langsung memenuhi langit kekosongan itu langsung tertembus dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul serangan semacam ini bisa dibilang sangat aneh bahkan jika raja bintang enam memperhatikan dia akan langsung terkena serangan untungnya, linsuan sangat kuat dan memiliki banyak jurus pamungkas sosoknya bergoyang dan azure dragon divine shield yang besar langsung terbentuk di sekelilingnya froston yang memenuhi langit bertabrakan dengan azure dragon divine shield menyebabkan serangkaian ledakan yang terdengar seperti guntur mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi duo hantu barat laut bekerja sama dan berulang kali melancarkan serangan yang menakutkan, menyebabkan linsuan berada dalam dilema huff, mari kita lihat berapa lama perisaimu bisa bertahan kekuatan raja bintang tiga pasti tidak memiliki energi spiritual sebanyak milik kita ketika kamu kehabisan energi spiritual itu akan menjadi kematianmu keduanya mencibir memang benar, perbedaan antara raja bintang enam dan raja bintang tiga bukan hanya perbedaan kekuatan dan wilayah kekuasaannya tetapi juga perbedaan jumlah energi spiritual, kemampuan pemulihan, dan pemanfaatannya terlalu sering menggunakan jurus pamungkas seperti ini akan menghabiskan energi spiritual raja bintang tiga dengan sangat cepat ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa mengisi kembali energinya dan tidak akan bisa menggunakan jurus pamungkasnya raja bintang enam berbeda, energi spiritual mereka sepuluh kali lebih besar dari raja bintang tiga perbedaan seperti ini bisa dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi oleh karena itu, menurut pendapat duo hantu barat laut, energi spiritual linsuan akan segera habis pada saat itu, dia tidak akan bisa menggunakan jurus pamungkasnya untuk memblokir serangan mereka namun, setelah seratus gerakan, keduanya mengerutkan kening ini karena menurut perkiraan mereka, energi spiritual lawannya seharusnya sudah terkuras sejak lama namun serangan lawannya tidak melemah sama sekali sebaliknya, mereka menjadi semakin kuat keduanya berada pada posisi yang dirugikan sial, apa yang terjadi? bagaimana anak itu bisa memiliki energi spiritual sebanyak itu? mungkinkah dia meminum beberapa pil? keduanya sangat bingung karena mereka menyadari bahwa linsuan tidak meminum pil sama sekali tetapi energi spiritualnya tidak berkurang sama sekali hal ini membuat mereka berdua sangat terkejut pada saat ini, linsuan meraung, jangan repot-repot aku akan mengirimmu berangkat sekarang dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan 10 ribu binatang ding lalu, dia segera mengaktifkannya segera, api hitam terbang keluar dari 10 ribu binatang ding dan menyapu ke segala arah es dan air laut yang memenuhi langit mencair dan menguap dalam sekejap mereka tidak bisa mendekati linsuan sama sekali tidak hanya itu, domain raja mereka juga terpengaruh oh tidak, mundur melihat lawan mereka masih bisa memadamkan api hitam yang mengerikan itu, mereka berdua terkejut mereka menyadari bahwa mereka berdua sebenarnya tertahan hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya di saat yang sama, mereka sangat terkejut anak itu terlalu sulit untuk dihadapi ayo mundur dulu ekspresi duo hantu barat laut jelek mereka menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini mereka tidak dapat menjatuhkan lawan sama sekali oleh karena itu, keduanya dengan cepat mundur kamu ingin pergi, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? linsuan mendengus dingin dan melambaikan tangannya segera, udara dingin biru melonjak ke depan kkk, es dewa laut kehampaan membeku dalam sekejap dan naga es muncul dari segala arah, menghalangi jalan mereka apa, seorang seniman bela diri tipe es? itu tidak mungkin mereka berdua merasa kulit kepala mereka mati rasa seperti baru saja melihat hantu bagaimana lawan mereka bisa menjadi seniman bela diri tipe es? mereka tidak akan pernah mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati kita harus tahu bahwa pedang kilauan mereka tajam dan ganas dia harus menjadi pendekar pedang namun, tidak lama kemudian, dia memadamkan api hitam itu sekarang, dia mengeluarkan es yang menakutkan itu seorang seniman bela diri dapat mengembangkan banyak keterampilan tetapi mustahil bagi mereka untuk menjadi begitu menakutkan dalam setiap aspek namun, lawan mereka sepertinya telah melanggar aturan ini dan benar-benar melakukannya hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya seribu empat ratus lima pria tua gemuk itu, khususnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dia menyadari bahwa es linsuan bahkan lebih menakutkan daripada aura esnya sendiri dalam sekejap, dia merasa tubuhnya seperti membeku sial, apakah ini es dewa laut yang legendaris? ekspresi lelaki tua gemuk itu ngeri dan jelek saat berikutnya, dia berteriak lebih keras dia menyadari bahwa linsuan telah muncul di belakangnya dalam sekejap naga mengamuk merobek langit dia meninju, dan sepasang cakar naga hitam pekat menari dengan cepat mereka langsung memukul tubuh lelaki tua gemuk itu dan merobeknya menjadi dua tidak, melihat ini lelaki tua kurus itu meraum dengan marah ia tidak menyangka rekannya akan terbunuh dalam sekejap, dia tidak dapat menerima hal ini matilah, bocah orang tua kurus itu berhenti berlari dan berbalik menyerang dengan telapak tangannya ledakan kehampaan bergetar, dan air laut yang tak berujung menyembur keluar, dalam sekejap area dalam jarak 100 mil berubah menjadi danau besar ada air laut yang tak ada habisnya di langit dan di tanah aura lelaki tua kurus itu bangkit kembali, lautan tanpa batas dia menyerang dengan telapak tangannya dan dua gelombang besar setinggi ribuan kaki berubah menjadi dua telapak tangan yang menerkam linsuan huh, linsuan melambaikan telapak tangannya dan es dewa laut bersinar lagi kekuatan es yang tak ada habisnya membekukan kedua telapak tangan tidak hanya itu danau dalam jarak 100 mil juga membeku menjadi es faktanya bahkan tubuh lelaki tua kurus itu pun membeku di udara oleh es ledakan pada saat yang sama, linsuan menyerang dengan cahaya pedang yang tajam dan langsung memotong lawannya menjadi dua sejak itu duo hantu barat laut mengakhiri hidup mereka di tangan linsuan tubuh linsuan bergoyang, dan dia tiba di bawah pertempuran ini lebih berbahaya daripada saat dia membunuh murid-murid tanah suci duo hantu barat laut memang senior mereka adalah raja bintang enam dan mereka sungguh menakutkan untungnya, linsuan memiliki banyak jurus pamungkas dan dengan seni panjang umur energi spiritualnya lebih kuat daripada raja bintang enam biasa hanya dengan begitu dia bisa menang kalau tidak tidak peduli berapa banyak jurus pamungkas yang dia miliki dia tidak akan bisa menggunakannya jika dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup selanjutnya linsuan, naga merah, dan yang lainnya mulai membersihkan medan perang namun, mereka tidak mengetahui bahwa ada beberapa sosok di bawah hutan tempat mereka bertarung di antara mereka ada seorang pria parubaya misterius dan beberapa pria tua berambut putih salah satunya adalah tuoba yulong dari keluarga tuoba yang lain juga adalah orang tua tapi aura mereka tampaknya tidak lebih lemah dari aura tuoba yulong tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini adalah guru roh pencari yang sangat kuat sedangkan untuk pria parubaya dia mengenakan jubah petir biru seluruh tubuhnya membawa aura yang sangat kejam sekte guntur segudang pria parubaya ini adalah ahli dari sepuluh ribu guntur sekte saat ini, tuoba yulong dan dua lelaki tua lainnya masih mencari di bawah tanah mata mereka bersinar dengan cahaya aneh seolah sedang mencari sesuatu tangannya terus membentuk segel membentuk banyak kiber bentuk naga kemudian, ketiganya segera mencari dan berdiskusi satu sama lain pada saat ini pria parubaya berjubah petir biru bertanya dengan suara yang dalam bagaimana kabar kalian bertiga tuan wan, tebakanmu benar ini pasti reruntuhan kuno mendengar ini, pria parubaya berjubah petir tersenyum tipis setelah sekian lama mencari akhirnya kami menemukannya ini seharusnya menjadi sisa-sisa sekte kuno jika kita bisa mendapatkan harta karun di dalamnya mungkin miriat tander sek kita bisa mengambil langkah maju dan menjadi tanah suci yang tiada taraf mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan kemudian, dia berkata kepada tiga orang lainnya informasi ini harus disegel dengan benar saat kita kembali ke sekte guntur segudang kita akan mendiskusikan rencana besarnya tentu saja, tuobayulong dan dua lelaki tua lainnya mengangguk namun saat ini, tanah berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi apa yang sedang terjadi? melihat pemandangan ini, orang-orang di tanah mengerutkan kening, pria parubaya khususnya memiliki tatapan tajam di matanya dia baru saja mengatakan untuk tidak membocorkan informasi dan ini telah terjadi apakah ada seseorang di sekitar yang memata-matai mereka seseorang pasti sedang berjuang mata tuobayulong bersinar terang sebelum dia bisa menyelesaikannya udara yang sangat dingin merembes ke dalam tanah dari bawah lapisan kristal es biru bahkan muncul di sekitar pria parubaya dan tuobayulong udara dingin yang mengerikan semua orang terkejut seseorang memang sedang berkelahi dan jaraknya dekat dengan mereka biarkan orang tua ini melihat siapa orang itu tuobayulong memegang tongkatnya dan melihat ke atas saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya ungu seperti dua pelangi dewa dan dengan cepat menembus kehampaan apa, itu dia segera, tubuh tuobayulong bergetar dan wajahnya menjadi gelap siapa ini? melihat ekspresi tuobayulong yang lain menjadi bingung siapa yang bisa membuat tuobayulong begitu marah itu linsuan, bocah sialan itu apa, linsuan maksudmu linsuan yang dikejar oleh tanah suci cahaya goyah dua lelaki tua lainnya juga kaget bahkan pria parubaya pun mulai mengerutkan kening pada saat ini tuobayulong berkata dengan suara yang dalam tuan wan, linsuan ini tidak hanya memiliki dendam dengan keluarga tuoba kami tetapi juga dengan sekte guntur segudang anda terakhir kali di aula suci, bocah nakal inilah yang tidak hanya membunuh murid-murid sekte miriat tender, tetapi juga mencuri harta karun miriat tender sein, miriat tender hammer haruskah kita bergerak sekarang dan menjatuhkannya pertama, kita bisa membalaskan dendam kita sendiri kedua, kita mungkin bisa mengetahui keberadaan ras peninggalan surga mendengar ini, dua lelaki tua lainnya pun ikut bersemangat perlombaan warisan surga terkait dengan keberadaan mata ilahi warisan surga para master roh pencari seperti mereka semua mengembangkan teknik mata, namun tak satu pun dari teknik mata mereka yang bisa menandingi mata ilahi warisan surga jika mereka bisa mendapatkan mata ilahi warisan surga, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang sangat besar namun, pria parubaya itu berkata dengan tangan di belakang punggung abaikan bocah itu untuk saat ini buka pintu masuk ke reruntuhan kuno ada pun dendam antara sekte guntur segudang dan bocah itu aku akan menyelesaikannya secara alami rencana kami saat ini adalah mendapatkan reruntuhan kuno lagi pula, meskipun bocah itu benar-benar mengetahui keberadaan ras peninggalan surga dia hanya mampu menciptakan satu ahli jika mereka mendapatkan reruntuhan kuno seluruh sekte guntur segudang akan bisa naik aku yakin aku tidak perlu mengingatkan kalian bertiga mana yang lebih penting kan? iya, kami pasti akan membantu miryat tander sek mendapatkan reruntuhan kuno tuoba yulong dan dua orang lainnya berkata dengan cepat pria parubaya itu berkata sambil tersenyum jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukan kalian bertiga dengan tidak adil setelah kami mendapatkan reruntuhan kuno di darat, lin suan dan naga merah sudah membersihkan kereta keduanya hendak pergi namun, pada saat ini jantung lin suan berdetak kencang seolah-olah dia merasakan sesuatu 1706 di darat, lin suan dan naga merah sudah membersihkan kereta selanjutnya, mereka berdua hendak pergi namun, pada saat itu jantung lin suan berdetak kencang seolah-olah dia memiliki perasaan aneh itu adalah perasaan yang sangat aneh jadi lin suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat sekeliling matanya memancarkan cahaya keemasan samar segera, dia menemukan ada beberapa aura di bawah tanah di sekitarnya aura itu sangat kuat, seperti naga sejati yang sedang hibernasi salah satunya bahkan lebih kuat dari duo hantu barat laut masih ada orang di sini lin suan sangat terkejut dia tidak menyangka begitu banyak ahli yang bersembunyi di hutan biasa namun, dari kelihatannya mereka sepertinya tidak mendatanginya apakah ada sesuatu di bawah tanah? lin suan penasaran dan ingin menyelidiki lebih cermat di bawah tanah, tuobayulong dan dua lainnya bekerja sama lagi bersiap menjelajahi reruntuhan kuno di bawah namun, pada saat itu wajah pria parubaya itu menjadi gelap dan dia mendengus dingin tuobayulong dan dua lainnya juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengerutkan kening, karena seseorang sedang memata-matai mereka mereka telah membentuk formasi besar untuk menyembunyikan kehadiran mereka sehingga orang biasa tidak akan mengetahui keberadaan mereka sama sekali namun, seseorang sebenarnya sedang memata-matai mereka benar-benar mengejutkan itu lin suan terkutuk itu dia benar-benar menemukan tempat ini ekspresi tuobayulong jelek anak itu juga telah mengembangkan teknik mata misterius dia tidak menyangka bisa melihat tempat ini pria parubaya itu mendengus dingin dan sedikit niat membunuh muncul di matanya sejak dia menemukan kita, kita tidak bisa membiarkan dia hidup kalian bertiga, silakan lanjutkan penjelajahan di sini, aku akan menjaga anak itu dengan itu, sosoknya berkedip-kedip dan dia menghilang di bawah tanah di luar, lin suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan secara alami melewati formasi penyembunyian dia menemukan bahwa sepertinya ada harta karun yang luar biasa di bawah namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat kekosongan itu tiba-tiba terbelah dan kemudian niat membunuh yang sangat besar dan dingin langsung muncul merasakan aura ini, lin suan segera berhenti mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan cahaya kemasan di matanya menghilang dalam sekejap dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi atau seluruh dunia mungkin akan menjadi gila untuk memburunya, kekosongan di depannya terbelah, dan sesosok tubuh keluar darinya itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah terpahat dan rambut hitam yang menari liar tertiup angin dia mengenakan jubah petir biru yang pas dengan tubuhnya, saat ini terdengar suara gemuruh di udara mereka berasal dari sepuluh ribu guntur sekte lin suan menyipitkan matanya dia tidak menyangka akan bertemu musuh lain disini namun yang membuatnya semakin penasaran adalah apa yang dilakukan orang-orang dari sepuluh ribu sekte guntur di bawah tanah mungkinkah dia benar-benar menemukan harta karun kamu itu lin suan diseberangnya, pria parubaya itu berbicara dengan dingin, tatapannya seperti pisau tajam lin suan tidak menjawab sebaliknya, dia bertanya kamu juga disini untuk menangkapku tangkap kamu, pria parubaya itu mencibir tidak perlu untuk itu bahkan jika ada rahasia kelantian ji itu harusnya berada di tangan motian ki kamu hanyalah murid kecil dan zong kamu tidak mungkin mengetahui rahasia apapun sungguh beruntung kau bisa lolos dari kejaran tanah suci cahaya goyah lalu kenapa kamu masih disini lin suan mengerutkan kening dia tidak menyangka pihak lain tidak ada disini untuk menangkapnya karena kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat kami harus mengeluarkanmu pria parubaya itu sangat lugas dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali sesuatu yang seharusnya tidak kulihat lin suan tersenyum sepertinya memang ada harta karun di bawah harta karun yang sangat dipedulikan oleh 10 ribu guntur sekte anda pasti merupakan harta karun yang mengejutkan mungkin itu peninggalan kuno kamu sangat pintar tapi orang pintar tidak berumur panjang mendengar ini, niat membunuh di mata pria parubaya itu menjadi lebih tajam karena pihak lain sudah menebaknya dia tidak bisa membiarkannya hidup sosok lin suan melintas dia menggunakan delapan langkah naga langit dan terbang ke kejauhan pada saat yang sama dia mengirimkan transmisi suara ke naga merah dan monyet putri salju meminta mereka menyelinap ke bawah tanah untuk mencari tahu harta karun itu naga merah dan monyet putri salju menerima transmisi suara mereka menyelinap ke dalam kehampaan dan menghilang ketika pria parubaya melihat lin suan melarikan diri ke kejauhan senyum dingin muncul di wajahnya dia tidak ingin pindah ke sini karena dia takut akan menghancurkan peninggalan kuno di bawah karena lin suan ingin melarikan diri itu adalah pilihan terbaik baginya oleh karena itu dia melintas dan mengikuti lin suan tanpa tergesa-gesa setelah terbang beberapa saat lin suan berhenti pria parubaya di belakangnya juga berhenti dan menatap lin suan dengan dingin pada jarak ini aku seharusnya tidak bisa menghancurkan harta karun di bawah tanah kan? bibir lin suan membentuk senyuman kamu benar-benar mengkhawatirkan banyak hal menurutku kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri dulu pria parubaya itu mencibir lin suan masih memikirkan harta karun di bawah sepertinya dia tidak tahu bagaimana mengejak kata kematian kemudian aura menakutkan muncul dari tubuh pria parubaya itu seperti gelombang ia menyapu ke segala arah matanya seperti pelangi saat dia menatap lin suan di kehampaan sekitarnya sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan berubah menjadi lautan petir yang tak terbatas itu menakutkan dan menderu meretih kilatan petir ilahi yang besar jatuh dari langit dan menghantam lin suan seolah-olah mereka akan membunuhnya lin suan mendengus dan meninju bayangan hitam dari kepalan tangan itu seperti naga yang marah ia melesat ke langit dan merobek awan petir kamu ingin membunuhku saya khawatir anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya aura destruktif di tubuhnya meledak dalam sekejap bahkan lautan petir di sekitarnya sedikit meredup kamu cukup mampu pria parubaya itu menyipitkan matanya dan mencibir lalu dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya burung petir tiba-tiba awan petir di langit bergulung dan berubah menjadi burung biru aneh yang tak terhitung jumlahnya mereka dikelilingi oleh petir dan setajam pisau saat mereka meluncur turun dengan cepat seluruh langit terbalik dalam sekejap saat aura petir yang kuat menembus kehampaan dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi Lin Suan mengayunkan tinjunya dan menggunakan tinju naga hitam apokaliptik teknik tinjunya sangat mengerikan setiap serangan meledakkan sekelompok burung petir gelombang udara yang mengerikan bergulung di langit dan area dalam jarak ribuan mil runtuh dengan cepat petir surga ke-9 pria parubaya itu mengerutkan kening dia tidak menyangka teknik tinju lawannya begitu kejam hingga bisa menghancurkan pasukan burung petir miliknya dalam sekejap namun, di saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan kedua telapak tangannya tiba-tiba, petir di langit melonjak dan berubah menjadi gelombang yang melaju ke depan total ada sembilan lapisan tunder celap Ninheaven adalah seni bela diri yang sangat menakutkan dari myriad thunder shake pada saat ini, itu digunakan oleh pria parubaya dan sangat kejam melambaikan kedua telapak tangan, sembilan gelombang petir besar terbentuk masing-masing sangat menakutkan terlebih lagi, ini bukanlah hal yang paling menakutkan seribu tujuh ratus tujuh yang lebih mengerikan lagi adalah gerakan ini mempunyai total sembilan serangan dan setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya seolah-olah lautan petir ini bisa ditumpangkan ketika mencapai serangan ke-9, kekuatannya benar-benar menakutkan itu tidak terbayangkan, dan tidak ada yang bisa menolaknya pria parubaya ini menggunakan gerakan pembunuhan yang mengerikan pada Lin Suan sejak awal jelas sekali bahwa niat membunuh di dalam hatinya telah padam ekspresi Lin Suan juga serius kekuatan pihak lain benar-benar terlalu kuat, bahkan jauh melampaui hantu kembar barat laut sebelumnya menghadapi surga ke-9 petir yang sangat kejam, Lin Suan tidak berani ceroboh saat berikutnya, dia meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus aura hitam kehancuran menyelimuti pemusnahan tinju naga hitam melambaikan kedua kepalan tangan, bayangan kepalan tangan yang menakutkan berkumpul dengan padat juga membentuk gelombang laut hitam, membawa aura destruktif saat ia menyerang ke depan meskipun tunder celap Nin Heaven milik pihak lain sangat menakutkan Annihilation Black Dragon Fish miliknya juga sangat menakutkan pada saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, itu bahkan lebih menakjubkan sesaat kemudian, gelombang laut hitam yang tak terbatas bertabrakan dengan lautan petir yang memenuhi langit menyebabkan tabrakan yang hebat kekosongan dengan cepat runtuh, dan satu demi satu lubang hitam muncul segera, lapisan pertama gelombang laut petir dengan cepat hancur di bawah kekuatan bayangan tinju hitam setelah itu, lapisan kedua gelombang laut petir dengan cepat menyerbu, dan bayangan tinju hitam yang memenuhi langit juga sedikit meredup namun, ia masih membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan pada akhirnya, bayangan tinju hitam yang memenuhi langit bertabrakan dengan kekuatan petir jenis kedua, dan akhirnya menghilang di udara pada saat yang bersamaan namun, sambaran petir ketiga masih mengarah langsung ke linsuan tunder celap ninhaven, setiap lapisan lebih kuat dari sebelumnya lapisan ketiga sangat menakutkan, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada gabungan dua lapisan pertama linsuan, di sisi lain, dengan cepat mengayunkan tinjunya dan memberikan pukulan mematikan naga petir bayangan naga itu meraung, dan kilat mengelilinginya bayangan naga hitam besar dengan cepat keluar, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyerbu ke depan segera, lapisan petir ketiga, keempat, dan kelima hancur di bawah naga petir ini naga petir juga meraung dan langsung meledak dengan suara keras huff, akan kulihat berapa banyak lapisan yang bisa kamu blokir melihat lima lapisan petir pertama telah dihancurkan, ekspresi pria parubaya itu menjadi dingin namun, dia tidak terlalu khawatir karena dia sangat percaya diri dengan tunder celap nin heaven miliknya terlebih lagi, kekuatan petir setelah level kelima bahkan lebih mengerikan setiap serangannya mampu membunuh raja bintang enam oleh karena itu, menurutnya pihak lain pasti tidak akan bisa memblokirnya linsuan juga mendengus dingin, ekspresinya sangat serius memang benar, tunder celap nin heaven milik pihak lain sangat menakutkan hingga saat ini, ia baru berhasil menembus lima tahap pertama pada saat ini, huang siaolong mendorong jiwa pedang naga besar dan aura destruktifnya hingga batasnya saat dia meninju dengan kedua tinjunya naga yang marah merobek langit sepasang cakar naga hitam muncul di langit seperti dua gunung hitam dengan robekan yang kuat, retakan hitam muncul di seluruh ruangan retakan hitam meluas dengan cepat menuju lapisan ke enam laut guntur retak-retak, ledakan kekosongan sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan, dan lautan petir ke enam langsung terbelah menjadi dua segera setelah itu, lapisan ke tujuh juga dengan cepat berubah menjadi abu namun, pada saat ini, kedua cakar naga hitam itu juga menjadi redup mereka tertusuk oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan penuh luka gemuruh lautan petir ke delapan sangat menakutkan hanya dengan satu serangan, ia langsung menghancurkan kedua cakar naga hitam itu saat ini, ekspresi pria parubaya itu sudah berubah menjadi dingin ini karena dia tidak menyangka pihak lain benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu untuk mampu menghancurkan lautan petir ke tujuhnya kita harus tahu bahwa raja bintang enam biasa tidak bisa melakukan ini di sisi berlawanan, ekspresi lin suan juga serius, dia tidak menyangka bahwa dua serangan pamungkasnya masih tidak dapat menghancurkan surga ke sembilan petir milik pihak lain, harus diakui bahwa itu memang mengejutkan namun, pada saat berikutnya lin suan mengayunkan tinjunya lagi dan melancarkan gerakan pembunuhan ketiga dari tinjun naga hitam armageddon lapisan bayangan naga raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh lin suan segera setelah itu, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi naga hitam di langit, mengaum tanpa henti adegan ini terlalu mengejutkan untuk sesaat langit dipenuhi bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya dan aura menakutkan menekan sekeliling bum 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 sesaat kemudian, bayangan naga yang memenuhi langit bertabrakan dengan dua sambaran petir terakhir, menghasilkan ledakan yang mengejutkan area dalam radius 10 ribu mil langsung diselimuti dan gunung yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi bubuk sebagian besar bumi runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah tabrakan ini terlalu mengerikan seolah-olah menghancurkan dunia brengsek, bagaimana ini mungkin sebenarnya semuanya hancur melihat ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat suram dia tidak menyangka bahwa jurus pamungkasnya tunder celap Ninhaven, akan benar-benar dihancurkan oleh pihak lain dia tidak bisa mempercayainya pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi dingin saat dia mengeluarkan raungan panjang di bawah kakinya tanda petir misterius muncul dan dengan cepat menyebar ke segala arah dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengepalkan tangannya segera, awan di langit bergulung dan enam sambaran petir besar turun seperti pilar surgawi dalam sekejap, ruang itu tertutup rapat dan linsuan juga diselimuti di dalamnya, formasi dewa petir terbang ekspresi pria parubaya itu dingin saat dia meraung segera, enam pilar petir besar mekar dan petir melonjak, berubah menjadi energi mengejutkan yang melonjak menuju linsuan untuk sesaat sosok naga hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar linsuan ditembus oleh sambaran petir ini tidak hanya itu sambaran petir ini tidak berhenti dan masih terbang cepat menuju linsuan dalam sekejap, mereka menyelimutinya pada saat berikutnya energi yang tak terhitung jumlahnya meledak menenggelamkan tempat itu sepenuhnya huff, ini sudah berakhir melihat bahwa dia benar-benar memukul pihak lain kali ini pria parubaya dari sepuluh ribu guntur sekte di kejauhan mengungkapkan senyuman sinis namun, di saat berikutnya senyumannya membeku dan bahkan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang karena di depannya, di lautan petir yang tak berbatas, lampu hijau menyala dan langsung menembus lautan awan setelah itu, cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan menembus awan pada saat berikutnya, petir di sekitarnya dibelah dengan kejam ledakan sosok linsuan muncul lagi dan di sekelilingnya, domain hijau bersinar dia belum mati di kejauhan, ekspresi pria parubaya itu dingin dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan seperti itu anak baik, sepertinya aku terlalu meremehkanmu tetapi apakah kamu pikir kamu aman seperti ini pria parubaya itu mendengus dingin dan cahaya menyala di bawah kakinya kemudian, dia bekerja sama dengan enam pilar petir di depannya segera, domain petir yang menakutkan terbentuk, sepenuhnya menyelimuti linsuan dan domain pedang naga wah, di wilayah petirku kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup apakah begitu, anda dapat mencoba linsuan mendengus dingin, tidak tergerak pria parubaya itu mencibir kamu tidak perlu memprovokasiku meskipun kamu sangat kuat, kamu tetap bukan tandinganku jika kamu diberi waktu beberapa dekade lagi kamu mungkin benar-benar bisa melampauiku tapi sekarang kamu tidak punya peluang untuk menang sama sekali 1708 pria parubaya itu sangat percaya diri dengan lambayan tangannya enam pilar petir surgawi di domain laut guntur mulai berputar dengan cepat di atasnya, tanda petir misterius muncul memancarkan aura yang menakutkan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan berubah menjadi banyak bilah guntur yang menebas linsuan dengan kecepatan tinggi bilah petir ini sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus kehampaan ini adalah kemampuan ilahi yang hebat yang dapat berkomunikasi dengan kekuatan petir dari sembilan langit dan menggunakannya untuk diri sendiri sangat menakutkan linsuan mendengus dingin dan mengaktifkan domain spiritual pedang naga segera, pedang tajam ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan menyapu ke segala arah itu bertabrakan dengan bilah petir yang memenuhi langit ledakan, ledakan meskipun bilah petir itu menakutkan mereka tidak mampu menahan pedang ki linsuan dalam sekejap sejumlah besar bilah petir terpotong menjadi dua namun, ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa oleh karena itu, meskipun banyak bilah petir dipotong menjadi dua, lebih banyak bilah petir muncul dari enam pilar petir surgawi dan menyerang linsuan tidak ada habisnya seolah tidak ada batasnya haf, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tajam pedang kimu lalu kenapa? pedang gunturku tidak terbatas pedang itu hanya akan hilang saat aku membunuhmu pria parubaya itu mencibir saat cahaya dingin muncul di matanya petir yang memenuhi langit berubah menjadi pelangi yang tajam dan dengan cepat menebas ke depan linsuan, di sisi lain, mengaktifkan domain pedang naga untuk melawan haf, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? linsuan mendengus dingin nak, berhentilah berjuang, percuma saja awalnya aku tidak ingin membunuhmu tetapi kamu melihat rahasia yang tidak berani kamu lihat tentu saja, aku hanya bisa membungkamu pria parubaya itu mencibir linsuan juga meraung panjang pedang ki di tubuhnya bersinar dan tiba-tiba meledak aura tajam menyebar ke segala arah semua bila petir di sekitarnya terhempas kamu terlalu sombong hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya linsuan mendengus dingin aura di sekitar alam pedang naga terus meningkat seolah-olah tidak ada batasnya itu memancarkan aura yang menakutkan pada saat berikutnya sosoknya bergoyang dan seluruh tubuhnya seperti cahaya pedang langsung berlari ke kejauhan kemanapun dia lewat bila petir yang tak terhitung jumlahnya hancur total tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan linsuan dalam sekejap dia sampai di depan pria parubaya itu apa? melihat ini pria parubaya itu menjadi pucat karena ketakutan dia tidak menyangka pihak lain benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ini sungguh tidak terbayangkan pihak lain hanyalah raja bintang tiga yang lemah bahkan jika dia seorang jenius dia masih bisa melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tapi setelah bertarung begitu lama dia mungkin tidak punya banyak kekuatan lagi bukan? namun, pihak lain sebenarnya mampu meningkatkan auranya dan bahkan membunuhnya hingga ke depan harus dikatakan bahwa ini memang mengejutkan sial, rahasia apa yang dimiliki bocah ini dia tidak percaya bahwa raja bintang tiga biasa bisa begitu menakutkan tapi sekarang, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal itu karena pedang tajamki menebas ke arahnya dengan kecepatan tinggi lautan petir di sekelilingnya juga langsung terbelah menciptakan ruang hampa huh dengan mendengus dingin, pria parubaya itu melambaikan lengan bajunya dan genderang petir dengan cepat muncul di hadapannya gendang itu semakin besar dan berubah menjadi dinding petir ledakan, ledakan, ledakan pedang tajamki bertabrakan dengan drum guntur mengeluarkan suara tabrakan yang mengejutkan gelombang suara dan pedangki yang mengerikan mengalir ke segala arah menembus kehampaan drum guntur ini adalah harta karun tingkat bumi dan sangat kuat oleh karena itu, pedangki secara alami tidak membelahnya namun, kekuatan dahsyat itu masih membuat pria parubaya itu terus mundur dan bahkan bekas darah muncul di sudut mulutnya jelas sekali aura pedang tajam Lin Suan telah melukainya Lin Suan sangat terkejut ketika dia melihat pedangki ini sebenarnya tidak membelah drum guntur namun, dia juga tahu betapa menakutkannya harta karun tingkat bumi mungkin akan sangat sulit baginya untuk menghancurkannya namun, jika pihak lain ingin mengandalkan harta karun tingkat bumi untuk memblokir serangannya, itu adalah mimpi bodoh aku akan memberitahumu konsekuensi mengejarku Lin Suan berteriak dingin, mengeluarkan pedang iblis sembilan neraka, dan menyerang lagi dengan tebasan pedang, cahaya pedang hitam itu sangat tajam menggabungkan kekuatan pedang iblis sembilan neraka dan domain pedang naga, itu sangat menakutkan kekosongan itu terbelah dalam sekejap lautan petir di sekitarnya bahkan dimusnahkan oleh pedang ki ini ini seperti pedang kematian kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menghalanginya di depan miriat tander drum saya, anda tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali di depan, ekspresi pria parubaya itu sedingin es dia memutar kekuatannya, mengendalikan miriat tander drum di depannya drum guntur segudang ini juga merupakan harta karun di atasnya ada garis-garis pola petir, yang sangat misterius pada saat ini, itu mirip dengan gunung petir yang menghalangi di depan pria parubaya, melakukan pertahanan bang, bang, ledakan, pedang ki menebas, bertabrakan dengan miriat tander drum, sekali lagi menimbulkan benturan yang mengejutkan namun kali ini, miriat tander drum menghasilkan perubahan permukaan drum itu bergetar tanpa henti, membentuk kekuatan pantulan, bahkan memantulkan kembali cukup banyak pedang ki bocah, cicipiki pedangmu sendiri pria parubaya itu tertawa dingin dan terus mengendalikan miriat tander drum, memancarkan aura yang kuat linsuan juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa miriat tander drum ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memantul di hadapan pedang ki yang mendekat, tubuhnya bergoyang, dan dia mengeksekusi delapan langkah naga langit seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, langsung menghindari pedang ki yang memenuhi langit melihat linsuan tidak terluka, pria parubaya itu sangat terkejut itu karena kecepatan linsuan terlalu cepat, begitu cepat sehingga membuatnya sangat terkejut sial, siapa bocah ini? bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? dia terlalu terkejut kekuatan tempur linsuan telah melampaui ekspektasinya orang seperti itu pasti bukan hanya murid kecil dan song tidak, dia tidak bisa membiarkan linsuan hidup lebih lama lagi kalau tidak, dalam beberapa dekade, ia akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan mata pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh dia telah memutuskan bahwa dia harus melenyapkan linsuan hari ini dia tidak bisa membiarkan seekor harimau tumbuh di masa depan nak, harus kuakui kamu memang jenius tapi justru karena inilah aku harus membunuhmu ekspresi pria parubaya itu sedingin es lalu, dia mengatupkan kedua tangannya segera, enam pilar cahaya dikejauhan dengan cepat berkumpul menuju linsuan enam pilar petir terus menerus menekan ruang, menyebabkan jangkauan pergerakan linsuan menjadi semakin kecil ini perkiraan pria parubaya dia tahu bahwa kecepatan linsuan terlalu cepat bahkan jika dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia mungkin tidak bisa memukulnya itu sebabnya dia menekan ruang, membuat linsuan tidak mungkin melarikan diri enam pilar petir, bersama dengan wilayah guntur dan petirnya, membentuk ruang tekanan yang sangat menakutkan linsuan hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan yang kuat, kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melarikan diri namun, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan pria parubaya itu sendiri mungkin tidak dapat memecahkannya, apalagi linsuan oleh karena itu, menurut pendapatnya, linsuan dikutuk kali ini saraf linsuan juga tegang, dia tidak menyangka pria parubaya itu mampu menekan kecepatannya dia harus mengakui bahwa pria parubaya itu memang lawan yang kuat namun, tidak mungkin dia menjebak linsuan 1709 namun, memang mustahil menjebaknya selain itu, dia tidak berniat membuang energinya lagi dengan pihak lain karena dia khawatir seniman bela diri yang lebih kuat akan muncul kapan saja bagaimanapun, harta karun di bawah ini sepertinya bukan masalah kecil oleh karena itu, pada saat berikutnya, bayangan pedang berbentuk naga muncul di wilayah pedang naga tubuh pedang berkepala naga itu sangat sederhana dan tanpa hiasan itu memancarkan aura tajam yang bisa menghancurkan segalanya begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, pria parubaya di seberangnya merasakan rambutnya berdiri tegak ia merasakan bahaya yang sangat besar, seolah-olah bisa mengancam nyawanya sial, apa itu? pria parubaya itu memandang kekejauhan dengan ngeri dia tidak menyangka pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya pada saat berikutnya, linsuan menggenggam bayangan pedang berbentuk naga tiba-tiba, aura tajam yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling bayangan pedang besar mengelilingi tubuhnya, seperti naga sungguhan yang berputar di sekelilingnya bayangan pedang itu semakin besar dan kokoh itu seperti pedang surgawi yang memancarkan aura menakutkan lautan petir di sekelilingnya langsung musnah bahkan enam pilar petir yang mencapai surga yang terbang dari jauh telah mereduk seolah-olah tidak ada yang bisa menahan bayangan pedang berbentuk naga itu tidak baik melihat pemandangan ini, kulit kepala pria parubaya itu menjadi mati rasa dia meraung dan menyatukan kedua telapak tangannya lagi dia dengan panik mengaktifkan enam pilar petir surgawi, ingin segera membunuh linsuan di saat yang sama, dia mundur dengan cepat dan lari ke kejauhan ini karena dia tidak yakin bisa melawan pedang linsuan huh! linsuan mendengus dan mengaktifkan wilayah pedang naga secara ekstrim kemudian, dia memegang bayangan pedang berbentuk naga di tangannya dan menebasnya ledakan pedang besarki menebas, menimbulkan badai yang mengerikan enam pilar petir surgawi langsung terpotong menjadi dua tidak hanya itu, kekosongan di depannya terkoyak oleh cahaya pedang yang menakutkan dan langsung menyelimuti pria parubaya itu tidak pria parubaya itu meraung dengan gila baut petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di belakangnya membentuk sepasang sayap petir yang mengepak dengan cepat dia berubah menjadi aliran cahaya bintang dan lari ke kejauhan namun, pedang kilinsuan terlalu cepat seolah-olah pedang ki sendiri telah menutup segala arah pada saat berikutnya, pedang naga sejati ki tiba di atas pria parubaya dan hendak mendarat brengsek wajah pria parubaya itu menjadi pucat dan kulit kepalanya mati rasa dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan sama sekali namun, dia tidak ingin mati di sini jadi di saat kritis ini, dia hanya bisa mengorbankan harta karun tingkat bumi miliknya miriat thunder drum meledak pria parubaya itu mengertakan giginya saat sedikit kegilaan muncul di matanya sesaat kemudian, dia meledakkan tentusan thunder drum miliknya seketika membentuk ledakan yang mengejutkan energi ledakan harta karun tingkat bumi terlalu mengerikan dalam sekejap, badai mengerikan terbentuk untuk melawan ki pedang naga sejati segera, pedang naga sejati ki menebas, membentuk bola energi menakutkan yang menyelimuti area di depannya sepenuhnya Lin Suan mengaktifkan mata surgawi Marsial Dao dan menoleh ia menyadari bahwa pada akhirnya pihak lain masih berhasil melarikan diri namun, meski pihak lain berhasil melarikan diri, dia mengalami luka parah kemungkinan besar, kekuatan bertarungnya telah menurun secara signifikan dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat Huff, anggaplah dirimu beruntung bisa berlari cepat Lin Suan dengan dingin mendengus menggunakan pedang ki berbentuk naga barusan telah menghabiskan banyak energinya jadi dia tidak punya banyak energi tersisa jika pihak lain tidak meledakan harta karun tingkat bumi miliknya energi yang terbentuk akan sangat menakutkan pihak lain pasti tidak akan bisa lepas dari pedang ini dia menghela nafas dan duduk untuk beristirahat pada saat yang sama, dia menggunakan transmisi suara rahasia untuk memanggil kembali naga merah dan monyet putih salju tidak lama kemudian, lampu merah menyala naga merah dan monyet seputih salju telah kembali bagaimana, apakah kamu membunuh orang itu? naga merah bertanya Lin Suan menggelengkan kepalanya dia melarikan diri dia akhirnya meledakan harta karunnya di tingkat bumi dan melarikan diri dengan nyawanya meledakan harta karunnya di tingkat bumi naga merah terkejut sepertinya orang ini benar-benar orang yang tegas jangan bicara tentang dia bagaimana keadaanmu? Lin Suan bertanya lagi kamu menebak dengan benar ini memang reruntuhan kuno tampaknya sekte guntur segudang telah bergabung dengan keluarga Tuoba untuk menduduki reruntuhan kuno dua kekuatan ingin menduduki seluruh reruntuhan kuno nafsu makannya sangat besar Lin Suan dengan dingin mendengus kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka berhasil tentu saja mengapa kita tidak menyerang mereka sekarang dan membuat mereka lengah? tidak perlu reruntuhan kuno pasti memiliki banyak batasan biarkan mereka pusing saat mencoba memecahkannya lebih baik kita duduk santai dan memetik manfaatnya Lin Suan berkata dengan suara yang dalam juga sebarkan berita ini semakin banyak orang mengetahuinya semakin baik nak kamu ingin memancing di perairan yang bermasalah saya suka itu naga merah tertawa meskipun keduanya kuat mereka tidak dapat melawan dua kekuatan besar namun jika masalah ini diketahui oleh semua orang pasti akan menarik banyak seniman bela diri selama mereka berbaur dengan orang banyak mereka bisa mendapatkannya secara diam-diam Lin Suan beristirahat sebentar dan kemudian berangkat bersama naga merah untuk menyebarkan berita di sisi lain Tuoba Yulong dan dua lainnya masih memikirkan cara untuk menjelajahi reruntuhan kuno mereka tidak menyadari bahwa krimson senong dan monyet putih kecil sedang memata-matai mereka suara mendesing tiba-tiba kekosongan itu beriak dan sesosok tubuh muncul begitu dia muncul tubuhnya gemetar dan dia bahkan mengeluarkan seteguk darah Tuan Wan Tuoba Yulong dan dua orang lainnya berbalik dan menemukan bahwa sosok malang itu sebenarnya adalah seorang pria paruh baya dari Myriad Thundersack ekspresi mereka berubah drastis Tuan Wan, bagaimana anda bisa menjadi seperti ini? apakah ada sosok perkasa yang menyerang? Tuoba Yulong gugup menurut mereka, hanya sosok perkasa yang bisa melukai pria paruh baya itu dengan parah pria paruh baya itu tidak menjawab sebaliknya, dia duduk bersila dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil penyembuh suci untuk menyembuhkan lukanya setelah sekian lama, dia membuka matanya dan perlahan menghela nafas lega meski nyawanya tidak lagi dalam bahaya wajahnya masih sangat pucat nak, aku pasti akan membalas dendam Tuoba Yulong dan kedua kelopak mata lainnya bergerak-gerak apa, itu bukan sosok yang perkasa tapi bajingan kecil Lin Xuan itu mereka bertiga terlalu kaget anak itu terlalu aneh, kekuatan tempurnya sangat kuat tapi betapapun kuatnya dia dia bisa melupakan perampasan harta karun itu dari kita jangan khawatir, saya sudah memberitahu sekte tersebut seseorang akan segera datang benar saja, beberapa hari kemudian beberapa tokoh kuat datang di antara mereka ada pria paruh baya dan beberapa lansia aura mereka sangat kuat lebih tua pria paruh baya dan Tuoba Yulong buru-buru membungkuk namun, tidak lama kemudian sekelompok orang lain datang di antara mereka, selain sosok perkasa ada juga seorang lelaki yang sangat tua fosil hidup pria paruh baya dan Tuoba Yulong terkejut mereka tidak menyangka akan datang fosil tua yang hidup 1710 pria paruh baya, Tuoba Yulong, dan yang lainnya terkejut mereka tidak menyangka akan datangnya fosil tua yang masih hidup pria paruh baya itu dengan cepat membungkuk leluhur, kenapa kamu datang sendiri saya tidak punya pilihan kata sesepuh fosil hidup dengan acuh tak acuh belum lama ini banyak kekuatan besar menyebarkan berita mereka mengatakan bahwa reruntuhan kuno ditemukan di sini, dan berisi harta karun dalam jumlah besar saat ini banyak negara mengirim orang untuk menyelidikinya jika saya tidak datang harta karun itu akan jatuh ke tangan orang lain apa ekspresi Tuoba Yulong dan pria paruh baya itu berubah jelek, sial, beritanya bocor mustahil berita itu sangat rahasia, dan kami membentuk formasi yang tiada taranya tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas tidak, ada seseorang yang tahu ekspresi pria paruh baya itu berubah jelek bocah sialan itu, dia membocorkan beritanya aku akan menangkapnya aku akan memotongnya menjadi delapan bagian dan mengulitinya hidup-hidup ekspresi pria paruh baya itu menjadi gelap dia secara alami tahu bahwa ada orang lain yang mengetahui berita itu orang itu adalah Lin Suan kemungkinan besar Lin Suan lah yang membocorkan berita tentang tempat ini para tetua dari sekte guntur segudang juga menjadi murung setelah mendengar itu maksudmu bocah nakal yang coba dibunuh oleh tanah suci cahaya goyah mereka tidak berharap seorang murid dan zong, raja bintang tiga akan merusak rencana mereka jangan biarkan aku melihatnya atau aku akan membuatnya menderita jangan khawatir, kita tidak perlu melakukan apapun, seseorang akan menjaganya maksudmu tanah suci cahaya yang bimbang pria paruh baya itu juga mengungkapkan senyuman sinis memang benar selama berita tentang bocah itu bocor para ahli di dunia akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya demi hadiah dari tanah suci cahaya yang goyah hahaha selama dia muncul kali ini dia pasti sudah mati namun, Tuoba Yulong dan yang lainnya khawatir tetapi begitu banyak sekte yang mengetahuinya saya khawatir ini akan berdampak buruk bagi kita haf, jadi bagaimana jika banyak sekte yang tahu sekte guntur segudang kami tidak bisa dianggap enteng lagi pula, kami adalah orang pertama yang menemukan tempat ini apapun yang terjadi, kami memiliki keunggulan bawaan rombongan berdiskusi sebentar lalu mempercepat dan dengan cepat menerobos pintu masuk peninggalan kuno tersebut selama mereka bisa masuk terlebih dahulu tidak masalah jika orang lain mengetahuinya di dunia luar, berkat linsuan dan naga merah semua orang tahu tentang reruntuhan kuno berita ini bahkan membayangi pesanan hadiah dari tanah suci cahaya goyah lagi pula, perintah hadiah dan berita tentang perlombaan warisan surga sangat sulit untuk diselesaikan akan sangat sulit menemukannya dalam waktu singkat namun, reruntuhan kunonya berbeda mereka ada di sana terlebih lagi, tidak lama kemudian itu muncul di depan semua orang untuk sementara waktu, semua orang untuk sementara waktu menyerah pada perintah hadiah tanah suci cahaya goyah dan pencarian ras warisan surga mereka semua bersiap menjelajahi reruntuhan kuno seluruh wastelen timur mulai bergerak tidak lama kemudian satu demi satu sosok muncul di langit di atas hutan purba ini semua adalah raja yang bergegas setelah mendengar keributan itu mereka mondar mandir di sekitar ledakan, aura besar menyembur keluar seolah-olah sebuah gunung kuno menekan kehampaan banyak seniman bela diri di sekitarnya yang langsung tertekan ke tanah tidak bisa bergerak maha kuasa semua orang mengangkat kepala untuk melihat sosok yang mengesankan di langit, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan seperti yang diharapkan, harta karun bawah tanah telah menarik sosok yang perkasa ketika semua orang melihat pemandangan ini mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan air liur namun, tidak lama kemudian mereka menjadi gila itu karena setelah sosok yang mengesankan itu beberapa sosok yang sama kuatnya muncul masing-masing aura mereka menyebar ke seluruh dunia mereka semua adalah sosok yang perkasa mungkin ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir begitu banyak tokoh perkasa muncul bersama aura mengerikan muncul di langit dan menekan sekeliling untungnya, sosok perkasa ini dengan cepat menarik kembali auranya dan mendarat di tanah mereka tidak bergerak jika tidak, area dalam radius 10 ribu mil pasti akan hancur dalam sekejap pada hari-hari berikutnya semakin banyak ahli yang datang kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun berubah menjadi lautan petir aura yang kuat menembus kehampaan kemudian, banyak sosok muncul di lautan petir semuanya memiliki ekspresi dingin dan aura yang kuat mereka berasal dari sekte guntur segudang semua orang berseru mereka tahu bahwa harta karun bawah tanah pertama kali ditemukan oleh miriat tandersek namun, seseorang telah menyebarkan berita tersebut tampaknya miriat tandersek tidak bisa lagi menahan diri dan telah mengirimkan sejumlah besar seniman bela diri untuk bersaing memperebutkan harta karun itu bulan purnama turun dari langit menyinari cahaya bulan yang terang ke seluruh permukaan tanah kemudian, banyak sekali sosok muncul di taman mereka seperti makhluk abadi yang dijunjung orang sekte pemuja bulan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari langit masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap tembus pandang di punggung mereka ketika mereka mengepakkan sayapnya mereka membentuk badai kuat yang melanda seluruh dunia mereka berasal dari sekte carefree selain itu ada juga sekte lima elemen dan istana bulan ini semua adalah sekte yang tiada taranya mereka sangat menakutkan selain para tokoh dan tetua perkasa ada juga banyak murid muda dari sekte ini murid-murid muda ini luar biasa dan memiliki aura yang kuat masing-masing dari mereka memiliki ekspresi wajah yang tajam dan percaya diri untuk penjelajahan reruntuhan kuno seperti ini semua sekte besar akan mengirimkan murid-murid muda mereka untuk melatih diri mereka sendiri lagi pula di dunia roh sejati ini bunga di rumah kaca tidak bisa tumbuh hanya dengan mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya seseorang dapat menjadi ahli yang tiada taranya semua orang melihat sosok itu dengan kaget namun kekosongan itu kembali bergetar sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun berubah menjadi sungai perak yang membalikkan sembilan langit seolah-olah ada jalan emas yang turun dari istana surgawi ke tanah di bawah cahaya keemasan sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul masing-masing dari mereka sangat ganas mereka bahkan lebih kuat dari sekte-sekte yang tiada taranya itu tanah suci cahaya yang goyah semua orang tersentak mereka tidak menyangka bahwa tanah suci cahaya yang goyah pun akan datang berengsek itu adalah biksu cahaya yang goyah kan semua orang melihat kekejauhan dan berseru mereka menemukan bahwa ada seorang pemuda tampan di tim tanah suci cahaya goyah dia tinggi dan lurus ditutupi cahaya kemasan ada 108 lingkaran cahaya berputar di belakangnya itu sangat terang itu benar-benar orang suci cahaya yang goyah biksu cahaya goyah ini sangat kuat rumor mengatakan bahwa kekuatannya sangat mengerikan bahkan banyak generasi tua yang tidak bisa menandinginya iya ku dengar dia sangat kuat di kalangan generasi muda dia belum pernah di kalahkan sejak debutnya bahkan ada yang mengatakan bahwa dia memiliki sikap seperti kaisar agung muda mendengar ini banyak orang yang terkesiap kaisar agung adalah eksistensi yang didambakan semua orang di dunia roh sejati namun terlalu sulit untuk menjadi kaisar agung itu seperti jurang alami di depan semua orang belum lagi para pejuang biasa ini bahkan para jenius brilian yang tiada taranya pun mungkin tidak bisa menjadi kaisar agung dapat dikatakan bahwa jalur kaisar agung adalah jalur bela diri yang sangat kejam seseorang harus menginjak darah dan tulang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tahta kaisar agung terima kasih terima kasih